dalam konten kali ini saya akan melihat teman saya lagi mancing ikan ya guys mancing ikan di kali ya tonton dan simak videonya selamat menikmati jadi teman saya itu mancingnya agak jauh dari parkiran ya guys kita harus berjalan lumayan jauh dari tempat penitipan motor nah itu teman saya guys yang satunya lagi mencari kail mungkin atau apapun lah itu tidak tahu saya kan baru datang ya guys nah ini teman saya juga lagi mancing ya guys kita harus nyebrang eh jembatan kayu eh bambu maksudnya nah ini dia guys dia lagi mancing nah ini lokasinya ya mantap ya nah ini teman saya juga namun dia tidak mempunyai kail dan pancingan ya guys dia ngulang saja tidak tahu apa yang dipikirkan ya hahaha nah jadi teman saya yang tadi itu yang pakai baju biru tuh kira dia mau cari umpan alias cacing ya guys ternyata dia itu model guys nah disini dia modelnya guys dia buang hajat hahaha 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 ya dia buang hajat ya guys ya iya seksikanlah dari kejauhan karena dia takut manting guys ya mantap nah ini tadi teman saya sudah dapat ikan satu ya guys ikan nila eh ikan nilem nilai tugasnya nila tapi masih kanak-kanak kayaknya guys mantap nah mantap nah masih masukin kojak guys ya cuma dalam lihat-lihat-lihat kulitnya lihat dulu dong guys jangan bakal dirojok kita nah nah dalam ya guys tuh bukan settingan ini bukan settingan ya guys asli itu dimakan bukan dikait bukan dikaitkan ke dalam mulut ikannya ya guys oke guys tadi tidak dapat dibuka dari mulutnya guys terlalu dalam jadi putus nah dia mau buat lagi ya ya guys buat guys buat mau buat lagi itu di tali-talikin gitulah langsung rarapalnya inti nama di kencangin ya guys supaya tidak lepas si kayanya ini kayaknya ukuran berapa mas satu ini kayaknya ukuran berapa nah ukuran satu katanya ya nah karena eh mancingnya itu cukup pantuk ya guys cukup lama juga kita disini akan eh menyeduh kopi ya guys nah ini dia proses penyeduhannya juga tradisional menggunakan paling bekas diisi air lalu dibakar ya guys kita buka satu saja ya guys nanti satu lagi biar teman saya yang bukanya nah akhirnya udah matang ya guys nah nah jadi karena kalengnya panas ya guys dia mencari sebuah ide agar si kalengnya tidak dapat tidak panas ya guys kalau dipegang jadi dia menemukan cangcuk dalam bekas lalu dia bikin sebuah ganjal ya guys gitu maksudnya cainya udah cukup kita kosekin ya guys Nah kita kosekin pakai bekas ini juga bekas kopinya ya kita dikosek-kosek aja gini udah jadi guys kopi hangat siap diminum nah kita bawa ke tempat mancing ya guys nah karena saya eh cukup gantuk ya guys eh nemenin orang mancing jadi saya akan ikutan mancing ya guys disini lapaknya udah terdapat pampan kayu unduh untuk duduk dan saya akan ambil pancingannya mana pancingannya guys nah ini dia pancingan saya ya guys ya terbuat dari ranting bambu lalu disininya ada sebuah bebanem ya guys atau pemberat nah ini saya cukup lama menunggu teman saya mancing akhirnya saya pun coba untuk mancing ya guys disini lapaknya dan umpannya cukup sederhana yaitu cacing tanah ya guys sama nah ini kayunya sangat kecil ya guys karena ikannya juga sangat kecil-kecil di sini ya Oke guys jadi kedatangan orang yang sudah mendapatkan banyak ikan ya guys kita akan review ikannya kenapa aja Mas ini Mas coba tengok-tengok dikit ya guys hanya lumayan banyak ya ya pokoknya waktu itu hanya ada seger tuh si ikannya teh ya jadi guys pancing kali ini kurang beruntung ya ya pendapatan tadi dapat dua lumun terlepas lagi guys jadi pendapatan cuma satu ya guys mungkin kita belum beruntung ya dilanjut kapan-kapan eh kumah kumah mancing aja nak mantap kok nama dilenggaran lepas lagi gue saya pokok namanya Rarung Sing nanti nama udah menang ya oke kapan-kapan dilanjut ke garing pokok nama jeng beten ngilincring nyakeko kapan-kapan dilanjut aku video-video nolainya